Intro Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menyeru para ulama supaya berani membuat teguran kepada kerajaan Demi mengangkat martabat negara dan umat Islam di negara ini Beliau berkata kerajaan juga harus bersedia Untuk mendengar teguran itu Sebagaimana yang dianjurkan dua ulama terkenal Iaitu Prof. Dr. Ali Jumah dan Habib Umar Hafiz Yang menekankan agar teguran perlu dibuat secara baik dan terhormat Menurut Anwar, kaedah menegur kerajaan yang disarankan kedua-dua ulama berkenaan Bukannya dengan cara mencercah, memfitnah atau menghukum Untuk para pimpinan pula Apabila dengar ulama bercakap dengan ikhlas dan berani menegur Perlu diterima dengan baik dan menjawab dengan baik katanya Pada muskara ulama Umarah di Sya'alam Bagaimanapun beliau berkata dalam sesetengah hal yang mungkin dipersetujui bersama Ia tidak dapat dilaksanakan kerajaan disebabkan keterbatasan yang ada Selain tahap kefahaman umat dalam sesuatu perkara Jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ditafsirkan berbeda Dan bukan kerana satu uslub dan iti jahat Yaitu kaedah dan aliran dalam politik ini Saya yakin insya Allah kita di landasan yang baik Dan kita boleh angkat martabat umat Islam dan negara ini Sesuai dengan cita-cita balad Madani katanya Pada masa sama Perdana Menteri juga meminta Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Untuk menerbitkan semua koleksi hadis 40 imam Nawawi Untuk diedarkan kepada semua sekolah bagi memberi perkembangan ilmu kepada murid dan pelajar Kalau baca hadis saja mungkin anak-anak kita tidak semuanya dapat menghadam dengan baik Dan kita boleh tanya pandangan Dr. Ali nanti Apa yang dicadang untuk diterbit dan diedar di seluruh negara katanya Ini sekurang-kurangnya adalah sebagai hasil sambutan daripada pandangan Dr. Ali dan Habib Umar tadi katanya